Sekarang kita akan membuat aplikasi yang menampilkan Hello World. Pastikan sudah menginstall JDK dan JRO. Jika belum ada, silakan download. Dan masuk ke website oracle.com Dan Anda bisa mengunduhnya. Dan Anda juga bisa memilih versi yang Anda inginkan. Kemudian download. Dan lanjutkan untuk menginstall. Pastikan sudah memiliki java di lingkungan variable, terutama di sistem variable pet. Jadi java tersebut memiliki pet sendiri. Pastikan java versi Anda adalah hal paling pertama tertulis di pet tersebut. Karena kemungkinan ada java versi lain, bukan java yang diinginkan, yang terjalankan. Setelah itu, dapat dicek dengan mengetik java version di cmd. Maka akan muncul versi java yang sudah diinstal. Bisa juga dengan mengetik java si person di cmd. Keduanya harus sama hasilnya. Jika tidak sama, maka ada masalah pada pet-nya. Untuk membuat java di notepad, maka ketik notepad. Notepad. Nah, di notepad ini kita akan menuliskan bahasa pemprogramannya di notepad. Ketik public, class, karena setiap program java harus memiliki class, dan menulis programnya pun harus di dalam class tersebut. Seperti di C dan C++, akan ada entry point atau titik awal. Di sini, entry point-nya adalah main method. Kemudian, tambahkan variable string argument. Di dalam main method tersebut, kita akan menuliskan system.outprintln. HelloWorld Kemudian, akan terbentuk sebuah class yang berisi main method, yang nanti akan menampilkan HelloWorld. Save file notepad tadi. Kemudian, akan kita coba jalankan program java tadi. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah menggabungkan atau meng-convile program tersebut dengan mengetikkan java.c.hello.java Java.c di sini adalah java confiler untuk menemukan di mana file java tersebut disimpan. Anda dapat mengetikkan dir, lalu akan muncul directory java tersebut. Kemudian, jika kita ketik notepad HelloWorld.class, maka akan muncul karakter-karakter yang tidak bisa dibaca karena sudah di-compile atau compiler oleh java tersebut. Untuk menjalankan file tersebut di java, ketik java hello world, lalu akan muncul output hello world. Jika ingin mengedit file java tadi, bisa dengan mengetikkan notepad hello world.java. Jadi, di dalam program tersebut harus memiliki kelas yang di sini bernama hello world dan memiliki entry point, yaitu public static point method yang bernama mine atau dapat disebut dengan mine method. Terima kasih. Terima kasih.